Kenapa kok bisa tertipu di Sopi itu gimana mas ceritanya awal mulanya itu Tapi sebelumnya namanya siapa mas? Buat teman-teman nih perkenalin aku Hanan Amarehan Biasa dipanggil Hanan Yang kebetulan masih kerabat dengan ownernya PWD Mas Andika Oke jadi ceritanya itu bagaimana mas Hanan? Kok bisa tertipu di Sopi itu awal mulanya itu bagaimana? Awal mulanya itu awalnya kan kalau nggak salah ini seingat saya itu hari Sabtu Sabtu siang lah mas pas Maaf mas berapa dulu? Aman Oke lanjut Sabtu siang Sabtu siang itu pas jam makan siang kebetulan saya pas masih makan Terus tiba-tiba di telpon Nah itu gak tau kenapa kan emang ada niatan mau saya angkat nih telponnya Cuman saya udah curiga itu nomornya bukan nomor Indonesia Kalau Indonesia kan biasanya plus 62 Nah ini plus 60 60 Kosong Terus setelah itu Ini singkat cerita aja ya mas ya pokoknya udah di telpon banyak pokoknya dia ngaku dari Sopi Soalnya kenapa saya kok bisa percaya pas itu Nah yang telpon ini nih Tau username ini Sopi saya Jadi kan ada akun Sopi nah namanya itu persis jadi ya itulah Kok tau itu maksudnya nyebutkan namanya itu? Dia nyebutkan nama saya kan Anan Amar ya nickname saya ya itu terus saya bilang ya bener Oke terus Terus? Pokoknya ceritakan saya kan jarang pakai Sopi kecuali kalau mau belanja-belanja atau mas Nah Yang telpon ini tiba-tiba kayak nanyain gitu pernah pakai Sopi Payletter atau Sopi Pinjam nggak? Nah itu mas Sebenarnya kalau dinalar kan saya Belum pernah pakai nih Sopi Pay Pinjam Tapi si Opo penilpon ini penipunya ini Mengiming-miningi ada cashback 2 juta Eh sebentar kan Sopi Payletter itu pinjam ya mas Terus kalau Mas Hanan itu pinjam nanti bisa dapet cashback gitu Ya dia ceritanya kayak gitu Itu pinjam berapa kok dia ngiming-miningi cashback 2 juta? Saya belum pernah pinjam Mas kalau di Sopi Pinjam ya Kan belum pernah pinjam nih Kok Dia ngiming-miningi 2 juta kan? Itu suruh pinjam berapa di Sopi Payletter? Ya 2 juta itu Mas Jadi intinya tuh ini saya dapet cashback 2 juta Tapi itu saya harus kayak ngikutin prosedur Sopinya buat pinjam Jadi saya harus nge-input pinjam dulu 2 juta Terus nanti Dia bilang itu Angsurannya kan tiap bulan itu dibuat 3 bulan Angsurannya Nah 3 bulan ini hilang Terus 2 juta nya udah jadi uang saya gitu Imiming-nya gitu? Imiming-nya gitu Oke Nah singkat cerita ini Mas Terus Pokoknya udah selesai saya pinjam Itu malah Saya pinjam itu 3 jutaan Berarti Pada waktu habis di telepon itu Masa nanti pinjam? Ya Jadi jatuhnya saya yang pinjam Terus Pokoknya Ini singkat cerita aja buat Apa Saya pinjam Terus saya itu disuruh ngirim ke nomor rekening Nah si penipunya ini bilang kalau Harus kirim ke rekening ini dulu Mas Biar nanti Angsurannya itu langsung hilang gitu kan Oh ya Nah Sudah Paham Mas Masda? Paham Nah Terus Si penipu ini ngirim nomor rekeningnya Ya Sebenernya Gimana ya Sebenernya saya udah awalnya udah ragu Soalnya kan dari nomor teleponnya itu plus 60 Oh yang itu menghubungi plus 60 Terus ngakunya dari call center di Jakarta Call center Shopee Jakarta Ya Nah itu Terus kok Akhirnya itu tiba-tiba Suruh ngirim ke nomor rekening atas nama pribadi Nah itu saya mulai curiga Terus Terus ya Tetap lanjut tapi Nggak tetap lanjut Mas Oh nggak dilanjut Soalnya Wah ini Saya udah ngerasa Wah ini modus penipuan Terus Makanya Nggak jadi Terus Ya Si penipunya ini ngancam-ngacam gitu lah Hmm Tapi Saya Lawan kan Maksudnya Saya tolak gitu lah Ya Jadi Bisa dibilang Kalau ketipu itu nggak ya Cuman hampir Hampir aja ya Mas Hampir aja Cuman kan Kalau saya udah pinjem Namanya pinjem ya Mas ya Itu kan mesti ada bunganya Ya jadi saya rugi di bayar bunganya Oh Jadi Kan gini Berarti kan Jam makan siang Ditelepon Telepon Berarti Mas Hanan Mengikuti prosedur sampai Berhasil meminjam itu Masih telepon Masih telepon Mas Jadi semua Pokoknya Saya tuh Langkah-langkah di telepon Kayak dituntun gitu loh Oh dituntun Sampai pinjam Akhirnya 3 juta Total semua 3 juta Berarti sudah pinjam 3 juta nih Terus dituntun lagi Suruh kirim ke rekening pribadi Iya Tapi ngakunya Rekeningnya itu Bos Apa ya Pokoknya bos Bos Yang diurusan keuangan Gitu lah pokoknya Nah itu Tapi kok atas nama pribadi Itu sih Berarti kan Hampir ini ya Hampir Hampir Terus yang 3 juta itu tadi kan Mas Hanan Jadi punya uang 3 juta nih Iya Langsung saya Anu Mas Suruh nasi hari itu Langsung dibalikin Langsung Saya balikin Cuman kan Namanya pinjam kan Ya sama Kayak dipang lah Ada bunganya Jadi saya Terus 3 bulan ke depan ini Eh Saya Bayar Bunganya Tapi kan sudah dikembalikan Mas Kok masih Bayar bunga Dari peminjaman Nah itu saya Juga kurang tahu sih Mas Soalnya kan Eh Uangnya itu 3 juta Utuh ya Mas ya Terus Otomatis langsung Saya kembaliin lagi Cuman masih ada Bunga gitu lah Soalnya itungannya Kayaknya per bulan ada bunga gitu Jadi jatuhnya Saya rugi Ya bayar bunga Lumayan tuh Mas Hampir 800 Malah hampir 1 juta itu Hampir 1 juta ya Bunganya sendiri Bunganya Berarti Kan dikembalikan uangnya Ya kan Terus di Shopee itu Masih ada tagihan gitu Sekarang udah selesai Kalau dulu Setelah Setelah dikembalikan 3 juta langsung Masih intinya 3 juta udah saya kembalikan Terus masih ada Sisa Sisa Kurang angsuran Itu Hampir 1 jutaan itu Tapi itu dibagi 3 bulan Jadi kayak Perbulannya itu Bayar 400an Itu harus 23 November 23 Nah Ada bunganya Terus 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 Berapa nih Mas Mas Teh Mas Teh Ya yang itu Adakah yang tertinggal Atau cuma itu aja Cuman itu Mas Kalau penipuan Yang hampir sih sebenarnya Bukan penipuan Hampir ketipu Hampir ketipu Cuman jatuhnya rugi Tetap rugi Berarti seumpama 3 juta ini Dikirimkan ke Rekening pribadi itu Ya Kayaknya ketipu 3 juta Ketipu 3 juta Masih mengembalikan 3 juta plus bunga ya Mas Iya Berarti bisa 6 juta lebih Mungkin ya Mas bisa Iya kan Mas Soalnya Kan Itu Jatuhnya diangsur 3 bulan Mas Sebelum 3 juta Saya bayar langsung itu Satu bulannya itu Hampir 1 juta 200an Kalau nggak salah 1 juta 100 gitu Berarti udah ditentukan dari awal ya Memang Soalnya Ya itu Modus penipunya itu Tapi Kayak ngasih syarat Tapi ini harus Diangsur Dalam 3 bulan ya Mas Kan Sebenarnya bisa ada yang 6 bulan gitu Mas Nah itu Makanya Kenapa Di 3 bulan itu Bisa Nominalnya besar ya Karena itu Berarti di aplikasi itu Bisa milih Berapa bulan Untuk kita Mengansur Mengansur itu ya Ya kayak Inilah Mas Semisal di bank gitu kan Pinjem uang kan Semisal 1 tahun gitu kan Berarti Selama 12 bulan kan 1 bulannya harus Bayar berapa Sama seperti itu Cuman Ini karena 3 bulan Jadi ya Teman-teman Ini karena banyak sekali Marah ini Penipuan Dan Saya juga Habis ketipu Oh iya Mas kok Kemarin tuh bisa ketipu Gimana Saya tuh Saya udah lihat videonya Cuman Belum selesai Itu Pokoknya itu Intinya itu Saya tertipu di ini Mas Di Dimaksim ini Aplikasi 1.100.000 Bilang Itu 1.100.000 Itu dikirim langsung Apa Gimana Nah untuk lebih jelasnya Mungkin Ini teman-teman bisa lihat Di video yang sebelumnya Ya teman-teman Itu Juga buat lawasan Tapi kemarin saya lihat Komennya itu Saya dihujat ya Karena Katanya kurang nongkrong Kurang nongkrong Sesama driver Oh Teman-teman ada Tempat nongkrongan Driver online Di Jogja itu Bisa kabarin Jadi Ini Udah ya Mas Udah Mas Dan jangan lupa Ini gak menipu Ini teman-teman Ini karena Saya juga punya Jasa pertanahan Ini teman-teman Ini kita bisa disini Jual beli tanah Jadi saya ini agen properti Dan juga jasa pengerin dengan tanah Apa namanya Mas Pratama Land Nah bisa Buat teman-teman nih Gimana Mas Ada IG-nya IG-nya Jangan IG Gimana aja TikTok sama YouTube Pratama Land Group Nah itu Nama TikTok sama YouTube-nya Bisa di Kepoin Dan Silahkan WA di nomor HP yang keterang Ada nomor HP-nya teman-teman Jadi seperti itu ya Mas Terima kasih atas waktunya Oke Kita lanjut di lain hari Sampai Bisa ketemu bro Hati-hati Mihin Terima kasih Terima kasih.